Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just & Co Pada video kali ini saya ingin membahas Bentuk gelombang listrik atau electrical waveform Bentuk gelombang listrik atau electrical waveform merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang tidak memiliki bentuk fisik Untuk mempermudah melihat bentuk gelombang tersebut kita perlu peralatan khusus seperti osiloskop untuk memvisualisasikannya Selain itu, kita juga dapat menggambarkannya ke dalam kertas grafik dengan menghubungkan setiap perubahan titik plot tegangan pada suatu periode waktu tertentu Bentuk gelombang listrik adalah representasi visual dari perubahan tegangan atau arus terhadap waktu Karakteristik umum bentuk gelombang listrik yang pertama adalah periodik lalu ada frekuensi yang ketiga adalah amplitude Periodik adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kali getaran atau waktu yang dibutuhkan pada satu siklus gelombang bolak-balik Biasanya dilambangkan dengan T dengan satuannya detik Frekuensi adalah sejumlah getaran yang dihasilkan selama satu detik Rumusnya adalah F sama dengan satu dibagi T Satuan frekuensi adalah hertz Amplitudo adalah simpangan terjauh yang diukur dari titik keistimbangan dalam suatu getaran Satuan unitnya adalah volt Klasifikasi bentuk gelombang listrik Yang pertama ada uni-directional waveform Lalu ada bi-directional waveform Uni-directional waveform ini adalah bentuk gelombang yang selalu berada pada wilayah positif dan tidak ada akan memotong titik sumbu 0 Contoh uni-directional waveform ini adalah square waveform atau bentuk gelombang kotak untuk sinyal pewaktu atau timing sinyal pusat jam atau clock pulse dan sinyal pemicu atau trigger Yang kedua adalah bidirectional waveform Ini adalah bentuk gelombang yang bergantian bolak-balik dari positif ke negatif dan dari negatif ke positif dengan melintasi titik sumbu 0 Oleh karena itu, bidirectional waveform sering disebut dengan bentuk gelombang bolak-balik atau alternating waveform Bentuk gelombang bidirectional waveform yang paling umum adalah bentuk gelombang sinus atau sine waveform Ada lima jenis bentuk gelombang Yang pertama adalah gelombang sinus atau sine waveform Ada kotak atau square waveform Ada persegi atau retangular waveform Yang keempat ada gigi gergaji atau solitude waveform Yang kelima adalah segitiga atau tringular waveform Kita bahas satu persatu Yang pertama adalah bentuk gelombang sinus Bentuk gelombang sinus adalah salah satu bentuk gelombang yang paling umum ditemukan di rangkaian elektronika Terutama pada sinyal analog seperti sinyal audio Sinyal audio, sinyal tegangan AC, dan sinyal radio Berikut adalah bentuk gelombang sinus Di sini adalah sumbu X-nya ini adalah waktu Sedangkan sumbu Y-nya ini adalah amplitude Bentuknya seperti sinus Ini adalah satu periode Jadi kalau di sini Menggambarkan dua bentuk gelombang atau dua periode Yang atas di sini dia melintasi sumbu X Yang dinotasikan dengan 0 Ini berarti ini positif Yang ini negatif Satuan waktu periodik dengan simbol huruf T Meliputi detik dan mili detik Kita juga dapat menyatakan waktu periodik bentuk gelombang dalam derajat atau radian Karena satu siklus penuh sama dengan 360 derajat Jadi kalau setengah gelombang ini berarti 180 derajat Atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk radian Yaitu 2P Jadi satu periode ini adalah Rumus untuk menghitung frekuensi atau waktu Frekuensi sama dengan satu periodik time Atau F sama dengan satu dibagi T Dengan satuan hertz Sedangkan untuk menghitung periodik time adalah Satu dibagi frekuensi Atau T sama dengan satu dibagi F Satuannya adalah second Sekarang kita bahas bentuk yang kedua Yaitu bentuk gelombang kotak Bentuk gelombang kotak memiliki bentuk seperti kotak Dan umumnya digunakan pada raksian mikro elektronik Untuk pengendalian waktu atau timing control Karena memiliki interval yang teratur Berikut adalah bentuk gelombang kotak Di sini kategorinya termasuk unit direksional Ini karena gelombangnya tidak melewati 0 Jadi dia ada di area positif terus Atau berada di area negatif terus Kalau ini bentuknya Adalah di area positif terus Jadi tinggi gelombang Di sini disebut amplitude Di sini adalah Untuk yang Tegangannya 0 Ini adalah disebut dengan negatif Dari positif ke negatif Ini adalah satu periode Ini berarti ada dua periode Square waveform memiliki bentuk gelombang simetris Dengan durasi yang sama Pada siklus setengah kotak Dengan setengah kotak lainnya Jadi di sini memiliki waktu interval yang teratur Sekarang kita bahas bentuk gelombang yang ketiga Yaitu bentuk gelombang persegi Atau retang dealer waveform Bentuk gelombang persegi Atau retang dealer Memiliki bentuk yang hampir sama Dengan bentuk gelombang kotak Namun interval waktu kondisi high dan low nya tidak teratur Atau tidak memiliki panjang waktu yang sama Oleh karena itu bentuk gelombang persegi Diklasifikasikan sebagai bentuk gelombang non simetris Berikut adalah bentuk gelombang persegi Di sini periodnya antara positif dan negatif tidak sama Di sini kebetulan negatifnya lebih panjang Sekarang kita bahas bentuk gelombang yang keempat Yaitu gelombang gigi gergaji Atau sawtooth waveform Bentuk gelombang gigi gergaji Adalah gelombang yang berbentuk Seperti gigi gergaji Pada bentuk gelombang gigi gergaji ini Tegangan naik secara linier dari titik 0 Hingga titik mencapai titik tertinggi Kemudian jatuh secara tiba-tiba Ke titik terendahnya atau 0 Tanpa ada pewaktuan Gelombang gigi gergaji ini Digunakan pada rangkaian televisi Terutama pada titik yang masih menggunakan Sambung CRT Dan juga sebagai pemicu atau trigger Pada rangkaian digital Berikut adalah bentuk gelombang gigi gergaji Di sini Waktu menuju titik terpuncaknya ini Berjalan secara linier Lalu tiba-tiba jatuh Tanpa ada pewaktuan Sehingga bentuknya seperti gigi gergaji Di sini ada positif rem Dan agak negatif rem Kalau positif rem Ini berarti dia Naik secara linier lalu turun Sedangkan untuk yang negatif rem Dia naik Tanpa ada pewaktuan Lalu turun secara linier Bentuk gelombang gigi gergaji rem positif Adalah bentuk yang lebih umum Dari dua jenis gelombang Dengan bagian gelombang yang hampir linier sempurna Bentuk gelombang gigi gergaji Kayak akan harmonik dan cocok Untuk sintesisar musik Dan musisi memberikan kualitas suara Atau warna nanda pada musik mereka Tanpa distorsi Sekarang kita bahas bentuk gelombang yang kelima Yaitu bentuk gelombang segitiga Atau trianguler waveform Bentuk gelombang segitiga adalah bentuk gelombang yang berbentuk segitiga Tegangan naik secara linier dari titik 0 Hingga mencapai titik tertingginya Tegangan tertinggi tersebut hanya bertahan pada waktu yang sangat singkat pada puncaknya Ini berarti berbentuk lancip Kemudian turun secara linier hingga mencapai titik terendahnya Di titik terendah Tegangan tersebut juga berada dalam waktu yang sangat singkat sekali Hingga membentuk kurva lancip Berikut adalah bentuk gelombang segitiga Jadi disini Tegangannya naik secara linier lalu turun juga secara linier Turun sini juga linier Semuanya linier sehingga berbentuknya seperti segitiga Meskipun disebut bentuk gelombang segitiga Gelombang segitiga sebenarnya lebih merupakan bentuk gelombang rem linier simetris Karena itu hanyalah sinyal tegangan naik dan turun yang lambat pada frekuensi atau laju konstan Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda nilai video ini bermanfaat Silakan klik subscribe, like, dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih